Pemirsa masih di Suara Jember, masih bersama saya Ani Jamari dan Kepala BBB di Jember, Bapak Satuki. Pak, saat ini Kabupaten Jember sudah memasuki musim hujan. Sebagian daerah sudah mengalami guyuran hujan. Tapi bicara tentang musim hujan biasanya juga diiringi dengan adanya potensi bencana. Kira-kira potensi bencana apa ini Pak yang bareng datangnya dengan musim penghujan? Ya, jadi begini, yang perlu diwaspadai, yang pertama itu adalah bencana puting beliung. Yang Jember ini kan sering terjadi beberapa tahun ini, ada puting beliung yang meresahkan masalah kami. Artinya itu kita antisipasi berapa daerah sudah, berapa kecamatan. Ada tidak Pak daerah-daerah tertentu yang memang berpotensi untuk puting beliung ini terjadi dibanding daerah yang lain? Jadi, yang paling sangat berpotensi itu mulai dari kecamatan Kalisar, kemudian Kaliwate, Sumber Sari, Mumbul Sari, Tempurjo, sampai Acung. Di daerah lain juga ada potensinya tapi lebih rendah. Ini yang paling sering terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Dan juga belasan tahun yang lain sering terjadi di puting beliung ini. Di daerah daerah itu. Itu kenapa Pak? Apakah karena geografisnya atau kontrol wilayahnya? Kalau geografisnya mungkin faktor iklim saja. Iklim. Karena pergedaran udara, hujan, kurang lebih itu. Oke, selain puting beliung, kita juga sangat mahfum adanya ketika hujan itu identik dengan banjir. Wilayah Jember yang beberapa tahun belakangan ini selalu menjadi langganan banjir, Pak. Nah, itu di mana saja? Jadi kan wilayah Jemberin tadi kan terdiri dari pegunungan, kemudian ke daratan rendah sampai ke lembah. Banjir ini ada yang mulai dari atas itu bisa kemudian bisa banjir bandang. Kalau tadi ada misalnya hutannya gundul atau gimana, nanti ada di longsor, menyumbat, jadi banjir bandang. Itu potensinya ada. Banjir-banjir ini yang banyak ada di lereng-lereng Alkopuro, mulai dari daerah-daerah Patran ini, kemudian ke barat, sampai ke Tanggul. Sampai potensinya itu juga sampai di daerah sumber baru. Sumber baru. Jadi mulai dari timur ke barat, potensinya sama ya, Pak. Itu kalau banjir yang rutinitas, kalau jadi curah-hujan yang sangat lebat, ya kalau banjir-banjir yang mengenang, itu ada di daerah Gumuk Mas, kemudian di daerah Katimulagi di Ambulu, ini sering terjadi genangan-genangan banjir. Ya mungkin sehari surut, gitu ya. Atau bisa dua hari kalau emang. Dua hari, intensitas hujannya cukup. Nah, ini kan pasti ada penyebabnya, Pak. Jember beberapa tahun terakhir ini, intensitas banjir cukup sering terjadi. Bahkan hampir bisa dipastikan setiap musim penghujan dibarengi dengan banjir. Ini kenapa, Pak? Apakah karena adanya ekosistem yang sudah mulai tidak seperti dulu lagi? Atau ada faktor lain, Pak? Ya, sebetulnya ya ini, Pak. Kalau ekosistem ini ya, karena topografi memang sudah seperti ini. Karena juga ada kekurang pertulian kita tentang penanaman di hutan, penanaman-tanaman di hutan. Maksudnya kan, tanaman-tanaman yang benar-benar tanaman keras, ya. Tidak menyebabkan banjir serapan air menjadi tinggi. Kemudian banyak hutan-tanaman yang gundul. Kemudian juga masyarakat kita yang kurang peduli terhadap pembuangan sampah, ini sembarangan di sungai, macam-macam itu banyak faktor sebetulnya. Dan juga dengan adanya kikisan tanah yang di atas itu akhirnya membendung sungai-sungai yang mesinnya dalam menjadi dangka, alasannya terjadilah banjir. Atau lain sebetulnya, banyak sebenarnya, Pak. Banyak faktor ya. Jadi persoalan banjir di Jember ini ada peran manusianya juga yang membuat ini lebih parah lagi. Selain topografi yang memang kondisinya kontur alamnya semacam ini. Kalau untuk tanah longsor, Pak, beberapa waktu yang lalu, tahun 2017 atau 2018, Pak, ya. Kalau tidak salah di daerah sumber baru. Itu terjadi longsor sampai ada korban jiwa. Nah, untuk potensi longsor sendiri di Jember ini memang cukup tinggi atau seperti apa, Pak? Ya, ada beberapa lokasi yang memang jenis tanahnya. Memang jenis tanahnya kemudian yang perlu di segera diberi tanaman-tanaman keras yang penyangga supaya tidak jadi longsor, kemudian juga pengaruh debet air yang sangat tinggi. Antisipasi itu harus kita dari awal. Sehingga tanaman jangan seperti tanaman sengon yang ini. Tanaman sengon ini kan, apa namanya, akalnya kan tidak mengikat ke bawah. Sehingga kalau ditanam-tanaman sengon, tanah-tanah yang gerak seperti itu, sehingga potensinya sangat besar untuk menjadi longsor. Atau labil, struktur tanahnya. Oke, jadi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terjadi bencana tersebut, apakah selama ini ada semacam sosialisasi kalau mereka itu tinggal di wilayah yang berpotensi terjadi bencana? Sehingga mereka harus memiliki kewaspadaan lebih dan mungkin upaya-upaya mitigasi sehingga ketika ada bencana, mereka mampu untuk mengurangi dampak atau resiko, Pak? Ya, ada. Jadi kita melalui antisipasi itu, kita bentuk desa tanah, desa tanah itu desa tangguh bencana, itu di Jember ini sudah kita bentuk 42 desa di 15 jamatan, dan nanti kita kembangan terus menjadi di beberapa titik. Potensi bencana ini kita bentuk desa tanah supaya nanti ada pemahaman, antisipasi kalau terjadi, antisipasi yang terutama. Saat penanganan mereka ini juga sudah mulai kita berikan wawasan dan cara-caranya sampai nanti kami penanganan pasca bencana sudah kita berikan ilmunya. Oke, desa tanah ini adalah desa tangguh bencana. Sudah terbentuk di semua kecamatan ini, Pak? Di 15 kecamatan sekarang sampai hari ini. Semuanya 42 desa. Di 42 desa dari 15 kecamatan, dan ke depan masih terus akan dibentuk ya, Pak? Ada prioritas tidak, Pak? Ini kan baru setengah dari seluruh kecamatan Anda di Kabupaten Jember. Nah, ini dibentuk apa ada prioritas khusus di daerah-daerah yang mungkin potensinya lebih dibanding yang lain? Atau seperti apa? Ya, kalau desa itu tidak ada potensi bencana, maka ya sebaiknya ya kita bentuk. Terutama kawadir-kawadir. Oke, jadi lebih diprioritaskan ya. Yang benar-benar di situ adalah potensi. Dan sesuai dengan RBJMD tahun 2020, nanti akan kita penuhi lagi pemerintah Kabupaten melalui Bupati bahwa semua program yang kita laksanakan sudah dengan perencanaan yang sudah kita laksanakan, yang kita perencanakan. Oke, kalau untuk masyarakat di Kabupaten Jember sendiri, mereka itu sebenarnya sudah memiliki aware atau kepedulian yang cukup tinggi atau masih biasa-biasa saja ketika di sebuah wilayah mengalami bencana, kemudian reaksi atau respon yang mereka berikan sejauh ini? Iya, sudah. Alhamdulillah masyarakat Jember ini sudah baik ya. Artinya sudah care dengan adanya antisipasi bencana, namun ya masih ada saja yang kurang care. Namun mudah-mudahanlah ke depan dengan terjadinya sering jajar bencana mulai 2006, banjir bandang di Panti yang seperti itu. Kemudian banjir-banjir yang sering terjadi Jember dari arah selatan, ini nanti masyarakat akan juga akan peduli. Dan dengan nama acara-acara yang sudah kami sampaikan pada masyarakat, sosialisasi pada masyarakat, di setiap kita mengadakan atau pertemuan pada pertemuan apapun pada masyarakat. Oke, jadi intinya memang upaya mitigasi sudah dilakukan oleh PBBD ya, masyarakatnya juga pun sudah merespon dengan positif. Dan terus berlangsung gitu. Dan terus berlangsung. Intinya apapun yang kita lakukan, itulah nanti yang akan berdampak kepada kita. Sehingga kita memang harus bisa lebih baik lagi untuk menjaga alam kita. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.